Oke semangat pagi semuanya Halo semangat pagi semuanya Sekarang sudah pukul Dua Sore hari Dua siang hari gitu ya Terima kasih sudah bersama kita Sudah kumpul bersama kita Dan Pak Edi Mulyawan Terima kasih Pak Edi Sudah bergabung bersama kita Pak Edi Ya Saya mau sapa dulu Teman-teman kita yang sudah Join Sore hari ini Pak Edi Kita sapa disini Tampak luar biasa Sangat positif ya Ada Pak Bambang Suryadi Halo selamat pagi Pak Bambang Ibu Debbie Wanita dari era Ruby luar biasa Ibu Faridatio mantap Ada Ibu Edi dari era Infinity disini saya lihat Pak Glora Soekarno nih Yang sangat Konsisten Ikut sesi Pak Edi dari awal Sampai sesi hari ini Pak Edi Luar biasa Halo Kemudian kita lanjut lagi Ada teman-teman dari Semarang Dari Solo Disini ada Sahabat baik saya Bapak Susanto Lim Dan tim Halo Pak Susanto Luar biasa Ada juga Ibu Mila Chan Ya Surabaya Luar biasa Ada Ibu Pipit Era Emraf dari Bintaro Ada era Aarta Pak Soni Jaya Kusli Luar biasa Dari Makassar Yes dan teman-teman Nanti saya sebut Satu persatu gitu ya Karena kita banyak sekali Pak Edi Peserta kita sore hari ini Sudah di atas 100 Yang sudah bergabung Sorry yang sudah registrasi Pak Edi Dan ini akan terus bertambah Nah Sebelum kita masuk ke sesi Pak Edi Sore hari ini mungkin saya akan informasikan Beberapa hal Yang penting bahwa Acara ini Acara yang kita selenggarakan ini Terbuka untuk umum Artinya bukan hanya saja Diperuntukkan untuk teman-teman Real estate dari era Teman-teman juga bisa share Semua rekan-rekan Anda Yang pada saat ini mungkin Membutuhkan motivasi Atau insight dari Pak Edi Muliawan Jadi jangan ragu Jangan segan untuk berbagi informasi Share Firelink ke rekan-rekan Anda Untuk join bersama kita Di setiap hari Rabu Kemudian Hari ini kita akan discuss Sesi ketiga Dari total enam pertemuan Bersama The King of Property Pak Edi Muliawan Baik Pak Edi mungkin Supaya tidak berlama-lama lagi Pak Edi Kita bisa mulai Halo Pak Edi Oke Yes Pak Edi Pak Edi kita Dengar suara saya Pak Ya suara Bapak masuk cuma Mungkin agak lebih Keras lagi ya Karena teman-teman Di sini Ada beberapa yang Mengatakan suaranya Pak Edi Kurang clear nih Internet Bapak mungkin ya Agak signalnya agak Lagi nggak bagus nih Oke bisa Bisa dengar suara saya Pak Edi Kedengar Kedengar jelas Pak Oke clear Ya baik Kita masuk ke Sesi ketiga nih Sore hari ini Langsung bersama Pak Edi Muliawan The King of Property Ya Pak Edi Kita masuk Ke Secret yang ke-13 nih Pak Edi Saya akan siarkan dulu Materi Dari Pak Edi Sekarang Secret ke-13 Baik Hari Sore hari ini Kita akan buka Pak Edi akan buka sesi Dengan topik Your character is your brand Begitu ya Pak Edi ya Halo Pak Edi Ya kedengar Pak Ya Your character is your brand Gitu ya Pak Edi Kita akan ngomong sesi ini Selama kurang lebih Satu setengah jam ke depan Baik Pak Edi Kita langsung dibahas Pak Edi Apa maksud Bapak Mengenai your character is Your brand Pak Edi Silahkan Oke Jadi prinsipnya Kita itu sebetulnya Butuh brand Kedengar ya Pak Ya Jadi Company Itu Oke Entah Anda bergabung Di company Apapun itu namanya Itu adalah brand Tapi yang penting adalah Karakter Anda itu adalah brand Anda juga Jadi misalnya contoh begini Anda itu seorang yang tanggung jawab Anda itu kalau dititipin listing itu Boleh dibilang Anda tanggung jawab penuh untuk mempromosikan Lalu juga Lalu juga Anda orang yang memang disiplin Detil di dalam kerjaan Tanggung jawab Tadi sudah saya sebutkan Mau kerja keras Gitu ya Dan juga ulet Dan punya plan yang jelas Untuk property yang dititipkan itu Mau diapain Nah Itu yang membuat Kita itu menjadi sosok Yang selalu dicari oleh klien Otomatis kita mendapatkan yang disebut referral Karena kalau kerja Dalam kondisi property agent itu Tidak dapat referral Itu kan capek Terus nyari klien baru Nyari klien baru Tidak ada berhentinya Nah Automatically Kita harus membangun brand Waktu tertentu Sehingga kita dipercaya oleh orang Untuk orang itu Mau memberikan referral kepada kita Oke Pak Edy tahan dulu Pak Edy Tadi Pak Edy menyampaikan Ada beberapa poin ya Mengenai tanggung jawab Disiplin Detail Kemudian ulet Kemudian plan yang jelas Nah Mungkin Pak Edy boleh share ke kita Pak Dijabarkan mungkin lebih sedikit Lebih dalam begitu Seperti apa Pak Tahun jauh seperti apa Kita sebagai referral agent Ya Ya seperti yang di bab sebelumnya saya bilang Kita ini Jangan menganggap Bahwa Apa yang dititipkan oleh pemilik Maupun listing Atau apapun itu Sebagai sesuatu yang dianggap Cuma sekedar selewat gitu ya Artinya Semua orang yang Pemilik yang menitipkan listing ke kita Semua listing kita itu adalah Menjadi Tanggung jawab di bunda kita Kita harus gimana caranya Berupaya Semaksimal mungkin Supaya listing ini terjual Karena kalau sudah terjual Itu kan otomatis Semua problem dari pemilik itu kan teratasi Nah seperti yang di bab-bab sebelumnya saya bilang Bahwa kita ini menjadi sosok yang Konsultan Seorang dokter gitu loh Untuk memecahkan masalah daripada pihak si pemilik Bukan sekedar kita numpang lewat Udah gitu ya dianggap Angin lalu Nah itu gak ada tanggung jawabnya Artinya tanggung jawab itu Mau terjual tidak terjual Kita harus bertanggung jawab Apapun itu Dalam arti kondisi Kita misalnya Gak terjual pun Toh kita sudah buktikan kepada pihak pemilik Bahwa kita memang mengerjakan Yang semestinya kita kerjakan Nah itu yang bentuk Dari tanggung jawab Baik Luar biasa Jadi Real estate agent Dituntut untuk bertanggung jawab Tadi yang Bapak sampaikan Kemudian poin disiplin Pak Edy Apa itu? Disiplin seperti apa Pak? Apakah disiplin Misalnya mohon maaf nih Disiplin lagi komisi gitu Pak Kalau sudah closing atau gimana Pak? Ya Kan saya sudah bilang dari awal Komisi itu kan cuma sebagai akibat Dari proses ya Ya kita harus disiplin sama prosesnya Kalau misalnya contoh Di awal kita sudah cerita panjang lebar Sama orang yang monitor listing Pak Bu Berikutnya Saya akan promosikan Misalnya pasang sepanduk Saya akan promosikan di internet Masuk OLX Rumah.com Di Facebook Marketplace Lalu saya akan continue memberikan laporan Kepada Bapak Ibu Tentang perkembangan propertinya Nah Ternyata Yang dikerjakannya itu Ya cuma pasang sepanduk Selesai Laporannya gak pernah ada Orang yang ngerespon hari ini Ada berapa orang Yang minggu ini ngerespon berapa orang Gak pernah itu disampaikan Sehingga pemilik kan kecewa Kalau kita disiplin itu Kita benar-benar komit Dengan apa yang kita omongkan Kita tepat waktu Kita planningkan Sesuai dengan yang sudah dipelan Rencanakan Ya kita harus Benar-benar lakukan itu On the right track gitu loh Jadi apa yang diomongin Kita bicarakan Iya Apa yang kita sampaikan Ya kita kerjakan Jangan cuma Manis-manis Tapi gak ngapa-ngapain Betul Betul Baik Jadi tadi poin disiplin Sebenarnya juga Masih berkaitan dengan Poin yang awal tadi Tahun jawab gitu ya Pak ya Iya Jadi seorang Related agent Juga harus bertanggung jawab Dan disiplin terhadap Apa yang dia kerjakan Sehingga Klien itu merasa worth it Kalau dia bayar kita komisi Jadi saya tahu kita kerjain Gitu ya Kita mengerjakan maksudnya Betul Dan itu tadi Pak Edi juga sampaikan Juga mengenai plan yang jelas ya Plan yang jelas mungkin Kita langsung ke poin yang Plan yang jelas dulu Pak Tadi Bapak udah singgung Plan yang jelas itu seperti apa Pak Edi? Jadi kita kan bikin perencanaan marketing Pak Marketing action plan Begitu loh Nanti di bab-bab berikutnya Mungkin di sesi Keempat ya Itu akan dibahas tentang Bagaimana membuat laporan pemasaran Gitu ya Nah itu kan sudah ada perencanaannya Misalnya paling basic banget Kalau pemilik mengizinkan Pasang sepanduk Kita pasang sepanduk Terus berikutnya Misalnya Kapan kita mau masukkan ke OLX Kapan kita mau masukkan ke rumah.com 123.com Kapan kita bikin flyer Kapan kita misalnya Melakukan open house Lalu kapan juga Kita menawarkan ke database client Itu kan sudah ada time schedule-nya Plainnya kapan yang mesti kita kerjakan Dan itu kita disipin lakukan Jangan misalnya Karena gak ada yang nyuruh gitu ya Kan agent itu kan semuanya gak ada yang nyuruh Inisiatif sendiri Jadi ya udah aja Suka-suka aja Kalau lagi sempat Ya dimasukin ke OLX Kalau lagi sempat Ya dimasukin ke rumah.com Kalau lagi sempat senggang Ya nawarin ke klien Gimana aja gitu Maksudnya sesempatnya dia Nah itu yang sebetulnya gak boleh Oh baik Dan plan yang jelas tadi Itu juga dikomunikasikan dengan customer kita ya Pak Jangan tiba-tiba kita main hajar aja Dan customer ternyata gak berkenan begitu Harus diceritakan di awal Apa yang mesti kita kerjakan gitu loh Oke baik Baik Pak Edy Kemudian detail Pak Edy Apa yang perlu diperhatikan Dari sisi detailnya Masalah yang saya paling sangat disayangkan itu Di dunia agent Itu kadang-kadang agent itu melisting cuman asal Ya dalam arti asal itu begini Contoh Gak usah jauh-jauh lah Dari produk aja dulu ya Lu pas mana Yang waktu itu pernah saya bilang Apakah betul Kalau si pemilik bilang 400 Apakah betul faktanya 400 Jangan cuman sekedar Kata pemilik 400 Pak Tapi ternyata dicek di sertifikat cuman 381 Artinya kita mesti cek Pak Ya kita harus lihat dong Sertifikatnya apa gitu loh Karena klien itu ada yang begini loh Pak Terutama di secondary market ya Baik Ada orang yang bilang Loh ini fisiknya 450 loh Pak Itu lihat yang beranggang itu Samping saya Itu sebetulnya kita kuasai Nah kan itu gak masuk sertifikat Terus kadang-kadang ada kelebihan tanah Yang gak masuk sertifikat Dia bilang ya itu masuk ke lahaya Cuman gak boleh dibangun Banyak Pak yang bilang begitu Tapi in prinsip kan kita menjual Yang berdasarkan legal yang benernya adalah Misalnya 390 Ada kelebihan 60 meter di samping rumahnya ada beranggang Ya itu maka tidak masuk sertifikat Kita gak bisa expose gitu loh Nah itu satu Belum lagi bangunan Ya nanti akan saya cerita Saya pernah ada kasus ngalamin yang itu tadi Nanti di bab berikutnya Bangunan yang ternyata dicek berbeda ukurannya Dengan visi pangan sebenarnya Dia gak lihat sertifikat Dia bilang Statusnya hak milik Sesudah dicek sertifikat HGB Kan pemilik gak bisa ngebedain tuh Kadang-kadang bentuk sertifikat dibilangnya hak milik aja Gitu loh Ya saya punya sertifikat Pak Saya sertifikat nih Pak Tapi HGB Padahal kita bilang ke hak milik Sedangkan kalau pembelinya ingin Ngotot di hak milik Itu kan ada biaya Dari HGB ditingkatkan ke hak milik gitu loh Belum lagi masalah legalitas kepemilikannya Tahu gak ini pemiliknya atas nama siapa sertifikatnya Kita berhubungan sama anaknya Sama keponakannya Ternyata itu sertifikat punya pamannya Pamannya mungkin pernah ada kejadian juga di kantor kami Tanda tangan eklusif Keponakannya Yang ternyata mengejual adalah pamannya Pada saat terjadi deal transaksi Pemiliknya gak mau ngasih komisi Karena dia tidak pernah merasa nitip ke era Itu satu hal loh Hati-hati sekali Kita itu jangan gegabah menjualkan properti Tanpa mengecek detailnya Karena itu bisa berbau karena hukum Dan gitu Bawa-bawa itu Baik Pak Edi Luar biasa penjelasannya Karena saya pengalaman-pengalaman pahit itu udah banyak sekali Pak Jadi saya benar-benar harus sering mengingatkan kepada marketing-marketing baru Untuk berhati-hati Baik Gitu loh Nanti pengalaman-pengalaman itu di-share ya Pak Edi ya Nanti kita di-sigit berikutnya ya Mohon di-share ya Nah Pak Edi Kita ngomongin tadi Your character is your brand Nah ketika orang sudah punya karakter nih Gitu ya kayak penyanyi nih Suaranya yang punya karakter itu pasti yang bisa jadi juara tuh Pak Edi juga merupakan typical agent yang punya karakter tertentu begitu Jadi orang-orang punya karakter Nah karakter itu disini Pak Edi Dalam pointers Pak Edi mengatakan Ujung-ujungnya adalah untuk personal branding gitu Pak Nah apa hubungannya Pak Karakter Bapak ketika kita punya karakter nih Kemudian bisa terkait dengan personal branding kita Pak Sejauh apa itu efeknya Pak Iya Jadi sebenarnya Yang seperti waktu di awal dibilang Kenapa saya dijuluki The King Property Itu kan bukan saya yang mendeklare Tapi Klien itu Berjalan waktu Memberikan referensi Kepada orang lain Saya kan selama ini udah 100% lebih Semua listing saya tuh dapatnya dari referensi Saya sudah tidak pernah lagi Handlenya secara full Karena banyak hal-hal dimana saya juga harus Berbagi kepada tim ya Nah Artinya Personal branding itu terbentuk Dari pola kerja Pola kerja yang selama ini saya lakukan Dari pola kerja seperti itu terbentuklah Sosok seorang edi Yang mungkin Konsumen bilang Kalau mau nitip ya edi aja Orangnya tanggung jawab Orangnya ulet Orangnya bisa dipercaya Orangnya gak neko-neko kok Dia melempang-lempang aja Gak mungkin tuh kamu ditipu Gak mungkin kamu disolimi Nah Itu yang menjadi personal branding Gitu loh Karakter itu yang memang sudah bawaan Saya memang apadanya begitu gitu ya Bukan saya ngomong gimana Memang ya saya melakukan itu Dan memang Orangnya tuh detil sekali Dia itu prepare Kamu gak usah pusing Kalau berhadapan dengan Klien atau gimana Atau pembeli Karena edi itu menghandle semuanya Nah Itu yang menjadi personal branding Pak Oke Baik Jadi Orang mengenal Bapak Sebagai sosok yang Tadi Bapak sebutkan begitu ya Jadi itu Seperti personal branding tadi Yang Bapak utarakan Iya Karena sepertinya Dengan pras Saya saya tambahin sedikit Bahwa bisnis ini adalah Bisnis kepercayaan Bisnis ini adalah Bisnis trust Kalau Anda gak dipercaya Habis Karir Anda Kayaknya kita tidak menjual produk Yang Anda dijual adalah Kepercayaan orang terhadap diri kita Baik Pak Edi Luar biasa Terima kasih Pak Edi Kita sebelum beranjak ke Secret yang ke-14 Pak Edi Di sini sudah bergabung bersama kita Kita juga Ada Pak Yongki Karyadi Dari Era X Pro Dari Kalimantan Barat Dari Pontianak Halo Pak Yongki Ada Ibu Yo Kimpin Di sini Era Arta Pak Kasar Ada Pak Yafet Kristanto Dari Surabaya Luar biasa Pak Yafet Ada Ibu Yusni Selamat siang Pak Yafet Luar biasa Ada teman-teman dari Bandung juga Pak Edi Sudah bergabung bersama kita Siang hari ini Luar biasa Ada yang terlewat kah Oh Semarang Sudah saya sebut ya Tadi ya Solo Sudah Luar biasa Ada Ibu Ratih Ratna Wulan nih Sahabat baik Pak Edi Muliawan nih Di sini Selamat Pagi Ibu Ratih Yes Baik Pak Edi Kita sekarang masuk ke Secret yang ke-14 Pak Edi Choose the right coach Di sini kalau kita Translate ke Bahasa Indonesia Artinya Yang secret ke-14 adalah Kita harus memilih coach Yang tepat Nah pertanyaan saya Pak Edi Mungkin sebelum masuk Kedalam sana Saya mau tanya Bapak Pak Pada saat awal Bapak-bapak Pak Edi Join Masuk memutuskan Sebagai seorang Real estate agent Apakah Bapak Mempunyai coach Silahkan Pasti punya Pak Oh ada ya Oke Pasti punya Dan saya masih ingat terus Itu sampai sekarang Coachnya siapa Oke Mungkin boleh disebut lah Siapa silahkan Ya dulu tuh Yang sampai sekarang pun masih Itu Pak Akira Itu MB saya juga Nah sebelum Pak Asep Itu ada juga Apa Wakil MB nya Waktu itu Pak Teddy Widiharto Itu zaman tahun 1995 Jadi berikutnya kan Pak Asep Yang masuk Nah sebelum Pak Asep Itu Pak Teddy Widiharto Tapi ya sampai detik ini Yang masih Meng-coach saya ya Seperti Pak Akira Pak Asep Dan termasuk juga ya Terus terang lah Seperti sekarang ini kan Pak Darmadi Pak David Itu juga Coach yang direct Memang dari era Gitu kan Ya di luar itu juga Banyak coach-coach yang lain Kan seperti misalnya Saya suka ikut Ngedengerin dari Pak James Kwi Ya entah itu Pak Tung Dasem Ya itu banyak lah Belajar entah dari seminar Entah dari CD Entah dari Youtube Atau dari apapun gitu Baik Artinya coach itu Punya peran ya Tapi sebelum kita bahas Mengenai peran dari coach Pak Edy Tadi Pak Edy mengatakan Bapak Awal-awal karir Bapak punya coach Artinya Itu the right coach Seperti poin 14 Yang Bapak sampaikan Nah pertanyaan saya Berikutnya Pak Seorang Edy Mulyawan Yang sekarang Sudah luar biasa Sebagai king of property Apakah masih Perlu coach Pak? Perlu banget Pak Oh Apa perlunya Pak? Kan Bapak sudah ngerti semua loh Pak Kadang-kadang Misalnya seperti saya Punya ego nih Oh kan saya udah pinter Saya gak perlu lagi Saya udah ini Nah mungkin Bapak boleh cerita Pak Jadi begini Kalau kita Anggaplah Bermain ya Seorang bintang Misalnya di satu kesebelasan Contohlah Ronaldo Nah pada saat dia di lapangan Itu pasti ada yang namanya Stress Mungkin dia dijegal oleh Lawan dua tiga orang Dimana dia ruang ngeraknya itu Gak bisa kemana-mana gitu loh Mau nendang ke arah kanan Ada yang jegal Mau nendang ke arah kiri Ada yang jegal Mau nendang ke tengah pun Ada yang jegal Nah padahal Mungkin hanya pelatihnya yang bisa melihat Dia harus nendangnya ke arah belakang Tapi dia gak melihat itu Nah jadi pada saat titik tertentu Kita ada satu posisi blank Itu ya Blank spot Dimana kalau kita menghadapi masalah Menghadapi persoalan Yang memang ujungnya jalan butuh Tidak ada tempat konsultasi Tidak ada tempat untuk ngomong Tidak ada tempat untuk bertanya Minimal bercerita Itu kita seperti lonely sendiri Kita hidup tetap butuh Orang yang jauh di atas kita Bahkan orang itu belum tentu Ilmunya di atas kita Tetapi mungkin Dia bisa melihat lebih wise Lebih bijaksana Daripada diri kita sendiri Karena pada saat kita Menemui jalan buntu Itu biasanya emosi kita Lebih banyak bermain Betul ya Pak? Betul Kita gak tahan dengan emosi kita Kadang-kadang keputusan yang ambil Bisa salah Karena keputusan yang diambil Pada saat emosi Itu biasanya adalah Keputusan yang salah Kita butuh orang lain Untuk melihat permasalahannya Dari skup Lingkup yang jauh Lebih luas Makanya saya tetap butuh coach Gitu loh Gak bisa sendiri Baik Wah luar biasa Pak Edy so humble Nantinya meskipun Sudah Gampang Sudah punya jam terba Tapi Pak Edy tetap Mengapresiate Feedback dari orang lain Dari siapapun juga Seperti dalam sesi-sesi sebelumnya Sebagai real estate agent yang sukses Kita harus open mind Begitu ya Pak Kadang-kadang gini loh Pak Ada orang yang merasa Segalanya bisa sendiri Saya gak perlu tuh Gabung-gabung sama brand Kan lu bodoh Komisinya ambil sendiri aja Gitu kan Apain harus bagi dua Kan gak berpikir panjang Emangnya kamu dewa Kamu Tuhan Tuhan kadang-kadang Ngirim petunjuk itu Bukan melalui kita loh Tuhan ngirim petunjuk Ada orang-orang di sekeliling kita Yang memberi Kebijaksanaan Memberikan ketenangan Dan solusi itu Mungkin hal kecil Yang cukup sepele Yang kita kerjakan Yang kita gak kepikir Jadi jangan sok arogan Merasa dirinya serba bisa Gitu kan Ya 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 Thank you Pak Edy Disini sudah bergabung juga Bersama kita Pak Edy Sahabat baik Bapak juga nih Ada Ibu Andrea Dian Palupi Dari Eramira Halo Oh Andrea Selamat bergabung Bu Adrian Ya Saya mau ingatkan ke teman-teman Yang sudah bergabung disini Luar biasa Terus Statistik Like Pak Edy Yang sudah Bergabung online Bersama kita Luar biasa Sudah tembus ratus disini Dan teman-teman Saya mau remind Teman-teman Mengingatkan kembali Bahwa nanti Ada sesi untuk Tanya jawab langsung Bersama Pak Edy Mulyawan Silahkan Anda boleh Ketik di chat Nanti akan saya bacakan Dan mohon pertanyaannya Related dengan topik Yang Pak Edy bahas Siang hari ini Ataupun nanti Di penghujung sesi Saya akan berikan kesempatan Buat teman-teman Untuk bertanya secara Interaktif langsung Kepada The King of Property Pak Edy Mulyawan Nanti akan saya sambungkan Nanti tinggal Raise your hand aja Nanti langsung Berkomunikasi dengan Pak Edy Mulyawan Baik Halo Pak Edy Pak Edy Halo Kedengar Pak Yes Terdengar Pak Edy Tadi sempat loss Ya Oke Tadi sempat loss Oke Pak Edy Sudah oke ya Ya Oke baik Pak Edy Masih di Secret yang ke-14 Pak Edy Saya masih ingin Correct lebih jauh Bapak Picture-nya belum muncul di saya Yes oke Pak Choose the right coach Bagaimana caranya Kita bisa menemukan Seorang coach yang tepat Pak Edy Ya Seorang coach yang tepat Itu seorang coach Yang bisa memahami Situasi anggota tim Ya Karena saya juga kan Selain punya coaching Saya juga memberikan Coach ke bawah Karena saya juga punya Anggota tim Yang harus saya coaching juga Ya Jadi Pak Hami Halo Pak Edy Teman-teman sekalian Mohon maaf Pak Edy Sepertinya sedang ada Gangguan teknis Signalnya Ya Sekarang sudah bergabung lagi Pak Edy Ya Pak Edy mungkin boleh diulang Pak Edy Tadi sempat loss Ya Silahkan Pak Ya intinya adalah Bahwa kita itu Harus memilih coach Yang bisa memahami Anggota tim dengan baik Ya Kedua Adalah Masing-masing coach itu Bisa mengerti kompetensi Dari anggota timnya Ya Terus juga Belajar mengambil Keputusan logis dan strategis Itu juga kita harus mendidik Anggota tim seperti itu Support dan semangat itu Is only number one lah Oke Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ya Dan tentunya Mendorong untuk mencapai hasil akhir Betul Jadi yang paling terpenting adalah Bagaimana Seorang coach itu Bisa meng-encourage Untuk Memaksimalkan potensi Dari masing-masing Anggota timnya Nah Oke Jadi itu peran coach begitu Pak Dengan adanya coach Kita bisa seperti tadi yang Bapak sampaikan begitu Ya Betul Nah pertanyaan saya tadi Pak Pak Edi Bagaimana caranya kita bisa bertemu Mendapatkan The right coach Pak Ya Terutama yang pasti Coach ini adalah Orang yang bisa mengerti Di lapangan bahwa Semua marketing ini Selalu menghadapi masalah Bahwa Tidak ada transaksi yang mudah Bukan berarti Saya pesimis ya Artinya Coach ini harus bisa Mengerti betul Bahwa Jangan cuma melihat hasil Ya Saya selalu tekankan Terutama mungkin Saya pasen juga buat MB-MB Bahwa MB itu harus Mengerti betul Apa yang dialami oleh marketingnya Ya Pak Darmadi pernah bilang Toh Gak ada itu yang namanya Sifat MB itu kayak Kayak ngebosi doang gitu loh Cuman sekedar duduk Dia manis di kantor Nunggu Kapan kamu Komisinya terima Kapan kamu Komisinya terima Bukan seperti itu Tapi coach yang baik adalah Yang dia bisa mau Memahami Apa sih yang menjadi masalah Dari timnya Nah Coba pahami Coba kasih Solving problemnya Seperti apa Gitu loh Nah itu MB juga harus Mengerti pekerjaan ini Karena Mungkin ini banyak MB Di luar sana ya Yang tidak mengerti Apapun tentang dunia Agent property Buka franchise Buka MB Terus tiba-tiba Ya dia cuma berharap Marketingnya jalan sendiri Ya gak bisa seperti itu Gitu loh Karena saya juga punya Anggota tim juga Saya harus mau mendengar Apa sih yang menjadi masalahnya Bukan cuma ujungnya Sudah buntu Gitu ya Mentok Baru lapor Tapi justru proses awal Step by step Dimana marketing itu Dari awal Nganter Dari awal Nego Dari awal Misalnya mau transaksi Itu semuanya Kita tahu Sehingga Kalau misalnya Si agent ini Akan Melenceng ke jalan yang salah Kita sudah warning Dari awal Jangan sampai Dia kejeblos lah Masuk jurang Nah itu yang memang Kita harus mencari Seorang coach Yang peduli sama kita Gitu loh Peduli Dan dia mau memahami Masalah yang kita hadapi Dan itu juga memang Diperlukan Karena pada saat saya Menghadapi sesuatu hal Yang sulit Itu kalau ada Coach pendamping Itu seperti saya Ada tenaga kedua Tenaga ekstra kedua Yang saya merasa Lebih pede Dan merasa Lebih punya Semangat Untuk melakukannya Lebih baik Yang waktu itu Pernah saya bilang Kadang-kadang Saya cuma Sekedar cerita Gitu loh Ke Pak Asep Bahwa Pak Ini masalahnya Gini-gini-gini Sebetulnya Saya kepikiran Pak Solusinya begini ya Pak Dia cuma bilang Iya kerjain aja Kan kamu udah tahu solusinya Cuman begitu doang Gitu loh Padahal saya itu Ragu-ragu Mau melakukannya Tapi pada saat Dia memberikan Kemantapan Saya lebih percaya diri Baru saya melangkah Pada saat melangkah Saya punya Energi yang double Karena merasa Apa yang saya Akan lakukan ini Ada support Dari belakang Oh Benar nih Saya kerjakan Nah seperti itu Baik Jadi Saya dapat Superrise Tadi yang Bapak Sampaikan Bahwa untuk menemukan The right coach Itu juga membutuhkan Proses Gitu ya Pak ya Benar-benar itu Kita begitu Pertama kali Terus langsung Sinkronize Artinya Tetap juga mungkin Bisa terjadi friksi Dan seterusnya Tapi itu adalah Sebenarnya Sedang proses penyesuaian Antara satu dengan yang lainnya Seperti itu ya Pak ya Iya Dan sebagai seorang coach Tadi Pak Edi sampaikan Harus memahami Tim yang di coach Oleh seorang coach tadi Dan memahami itu juga Yang tadi Pak Edi paparkan Bahwa Misalnya kita tuh Hanya cerita aja nih Itu aja sudah bisa bikin lega Begitu ya Pak ya Padahal Iya Pak Hanya cerita gitu Hanya sharing Betul Jadi luar biasa sekali Thank you Pak Edi untuk secret yang Ke empat belas Ini Baik Nah Pak Edi Kita masuk ke yang Secret berikutnya Pak Bapak menyampaikan disini Masih Berhubungan dengan Secret yang Ke empat belas tadi Begitu ya The powerful engine Of company brand Bapak Di secret yang awal Juga sebutkan Mengenai personal branding Nah disini Bapak Ngomong juga mengenai Powerful engine Of company brand Seperti apa pentingnya Pak Company brand Di dalam Men support Seorang yang dimuliawan Pak Edi Silahkan Berkaca dari diri saya pribadi ya Saya ini bisa nerbitin buku Saya bisa dikasih julukan The King of Property Saya bisa dipublish Sampai semua orang Jadi pada tahu Itu adalah berkat Company brand Ya Kalau saya tidak bergabung Di satu company brand Ya saya tidak dikenal Saya itu siapa Betul kan Pak Baik betul Artinya Saya ini bisa besar Karena bergabung di company brand Yang membuat saya besar Ya Dan tentunya Company brand itu Bukan cuma sekedar Membuat saya besar Saya ini Membuat Membuat diri saya itu Menjadi punya value Yang lebih Nah itu akibat apa Akibat dari company brand Yang terus-menerus Memberikan jenjang-jenjang Pelatihan Jenjang-jenjang Masalah training Nah seperti Kayak sekarang Misalnya dalam kondisi corona Ya ini kan Terus Saya ini Dikasih Apa Begitu banyak pilihan Mau ikut training Apa dari Singapur Apa dari mana Dari era Singapur Gitu ya Itu banyak sekali Dari sampai era Singapur pun Bisa kita ikut So meetingnya dia Gitu loh Nah Jadi Yang nomor satu Yang saya mau tekankan Kepada teman-teman Kalau Anda ingin Menjadi seorang agen Yang betul-betul Long life ya Manjang Kecuali kalau Anda Cuma pengen jadi agen Dalam waktu satu bulan Agen yang cuman satu tahun Agen yang cuman lima tahun Sesudah Anda Menjadi agen lima tahun Anda namanya Udah gak dikenal Dan mungkin Klien melupakan Anda Nah Kalau Anda ingin Benar-benar Berprofesi sebagai Seorang agen Anda harus terus Mengasah kompetensi diri Artinya Dari training Dari pendidikan Edukasi Itu didapat dari mana Kalau bukan dari company brand Ya Jadi value itu Intinya adalah Kita harus punya value Yang lebih dulu Baru kita dapat duit Bukan kita ngejar duitnya Kan banyak orang yang berpikir Alah kamu mah bodoh Kenapa harus bagi Lima puluh persen Ke company brand Kamu juga bisa Jalanin sendiri Saya bilang Gak bisa seperti itu Kalau iya Sekarang betul Mungkin tahun ini Tahun depan Tiga tahun lagi Saya betul Bisa masih Meraih uang Tapi Tahun keempat Kelima Keenem Zaman terus berubah Ya Anda tidak mengikuti Perkembangan zaman Anda mati Betul Sekarang siapa yang bisa Meng-encourage Anda Untuk Membuat Anda Lebih maju lagi Kalau bukan dari company brand Gak ada Gitu loh Jangan melihat Cuma sesaat Dapat uang banyak sekarang Tapi next ke depannya Apakah Anda terus-terusan Dapat uang Belum tentu Itu yang saya sangat sayangkan Kalau orang merasa bahwa Company brand itu Tidak penting Salah besar Gitu loh Karena seseorang Itu akan Kekayaan itu Akan mengikuti Kalau Anda punya value Sebenarnya kalau saya bisa Gambar Itu Anda Apa yang disebut Wealth Wealth itu seperti Satu kantong wadah Seperti sungai Itu yang namanya sungai Itu punya kedalaman Dan punya lebar Kedalamannya itu adalah Value Anda Lebarnya adalah leverage Network Anda Nah sekarang Kalau Anda punya Kedalaman Cetek gitu ya Cuman semeter Ya Anda cuman punya Kekayaan semeter Tapi kalau Anda punya value Diri Anda 100 meter Anda punya 100 meter Itu value Anda Nah mungkin Secara Leveragenya Anda punya network Di sini Networknya cuman Satu dua orang Yang Anda bisa berkolaborasi Ya buat apa Ya otomatis Wealthnya juga Tidak bisa didapat Banyak-banyak Jadi wealth itu adalah Perkalian dari value Dikali dengan leverage Nah value itu Didapat dari mana Dari company brand Dimana Anda punya value Kalau tidak Anda punya company brand Sekuat apapun Anda Sendiri Itu akan berbeda Kalau Anda punya leverage Seperti itu Baik Jadi company brand ini Juga yang Di dalamnya Yang dimaksud adalah Ecosystem Seorang real estate agent Begitu ya Pak Ecosystem yang mendukung Men-support Seperti itu ya Pak Halo Pak Edy Suaranya hilang Ya kita kembali Pak Edy Halo Pak Edy Ya ke dengar Ya Pak Edy Silahkan Ya Ya Pak Edy Yang tadi saya bilang Bukan hanya Bukan hanya Bukan hanya trainingnya Tapi juga dari spiritnya Motivasinya Support Di semangat Dukungan moral Apalagi dalam kondisi Seperti sekarang ini ya Kita butuh banget Support dan moral Dari company brand Dan ini Terima kasih sekali Ini dari Era ini Memberikan ini nih Masker Oh Oke Ini masker Ini ada 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 Logonya Dan ini Di Di bordir Bagus sekali Gitu ya Ini memang memberikan kita Semacam Semangat Semangat untuk Bekerja di saat-saat Sulit Seperti sekarang ini Apalagi Dari Company Memberikan dukungan Untuk yang kena Kalau marketing Ada yang kena Covid Dapat tunjangan Gitu ya Dapat biaya perawatan Itu juga Luar biasa sekali Gitu menurut saya Supportnya Ya Baik Terima kasih Pak Edy Untuk Penjelasannya Jadi The powerful engine Of company brand Tadi yang Pak Edy sampaikan Bahwa support Bukan hanya Meluluk Soal Yang Teknis-teknis Tapi yang Berupa empati Seperti masker Seperti Ada teman Sakit Kita support Biaya Kita beri Apa Konsumsi Misalnya Kita jamin Makannya Begitu Itu merupakan Poin yang penting Juga ya Pak Edy Ya Betul Baik Pak Edy Saya akan Coba Cek Ke beberapa Penanyaan Yang sudah Masuk Dan Pertanyaannya Relatif Dengan yang Kita sedang Discuss Siang hari ini Pak Edy Di sini ada Pak Tertulis namanya Pak Time Lukas Begitu ya Saya tidak Akan Bacakan Semua pertanyaan Bapak Pak Time Lukas Karena Pertanyaan ini Juga tadi Pak Edy sudah Singgung Jawabannya Begitu ya Tapi saya akan Masuk ke Pertanyaan yang Dari beliau Adalah Pak Edy Ini sebenarnya Nanti bisa masuk Ke yang sesi Mengenai listing Pak Tapi tidak apa-apa Kita ngomongin Sedikit Pak Pak Time Lukas Ini menanyakan Pak Bapak tadi kan Singgung mengenai Bahwa Bapak Punya listing itu Kebanyakan kan Sekarang dari Referensi Referral Begitu ya Pak Ya Nah Pak Gimana jika listing Pia referral itu Pak Itu ternyata Tidak terjual-jual Pak Apa yang Bapak Lakukan Apa yang Mesti kita lakukan Kepada si Pemilik Listing itu Pak Nah Sebetulnya Pertanyaan ini Dari sesi yang Sebelumnya Sudah saya jawab Tapi tidak apa-apa Saya jawab ulang Jadi bukan Karena tidak terjual-jual Baru kita Do something Tetapi Begitu listing Masuk di depan kita Kita sudah Action Do something Mau masalah terjual Tidak terjual Itu adalah Masalah Urusannya adalah Rezeki dengan Tuhan Betul ya Nah tapi Kita melakukan sesuatu Itu adalah Kewajiban kita Betul kan Betul Nah seorang agent Tanggung jawabnya adalah Lakukan sesuatu Dengan benar Prosedural Disiplin Itu yang tadi saya bilang Di awal Tapi kalau misalnya Tidak terjual Ya kita kan bukan Dewa juga Kita bukan Tuhan juga Jadi banyak Kasus Yang listingnya Tidak terjual oleh saya Tapi dia terus Mencari saya Malah temannya Monitip jual Saudaranya Monitip jual Mereferensikannya Ke saya Walaupun Pertanyaan itu Belum terjual Kok bisa seperti itu Pak? Ya karena memang Saya itu sudah Melakukannya Saya selalu Memberikan report Dengan baik Kepada konsumen Bahwa Kepada klien Pak Ini saya sudah Begini Pak Pak sudah Begini Pak Kan faktor Tidak terjual Itu kan macam-macam ya Artinya Harganya masih Ketinggian Saya kasih tahu Berulang-ulang Dianya masih Ngebundle Ya itu kan juga Bukan salah kita juga Gitu loh Artinya ternyata Harga parketnya Satu M Ya masih Satu koma lima Terus kita sudah Kerjakan ABCD set Ya tetap masih Satu koma lima One day mungkin Dia mau turun Ya biasanya Kalau pada saat Dia turun Ya pasti nyarinya Kan harusnya kita dulu Yang 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 paling Paling gak enak itu Kita udah Misalnya Cintik kita gak kerjakan Dengan baik ya Kita lost contact Sama pemilik Ternyata Harganya Sesudah kita Contact sekian bulan Sudah terjual Pak Hedy Berapa terjualnya Dari 1,5 Dia jual Dapan ratus juta Loh kamu bisa Dijualnya murah begitu Padahal dulu Saya ada yang nawar Satu M Ibu gak kasih Ya abis kamu gak pernah Nongol-nongol katanya Gak tau kemana aja Iya kan Nah artinya Pada saat Momen dimana Harga itu turun Kita ada disitu gak Ayo Pertanyaannya itu Balikin ke diri sendiri Kita ada disitu gak Pada saat Pemilik butuh Waktu kita Belun butuh Mungkin Dia Menganggap Ya kita menganggap Dia Belun butuh Udah kita tinggalin Gitu kan Nah tapi kan kita Lost contact sama dia Nah itu artinya Kita harus terus Jalin komunikasi Dengan si pemilik Oke baik Mudah-mudahan terjawab nih Pak Time Lukas Dari Pak Edy Tadi sudah dijawab ya Jadi Saya juga menarik benang merah Dari apa yang Pak Edy Mulyawan sampaikan Bahwa closing memang Itu memang Tujuannya Kita bisa bantu orang Adalah Sampai closing ya Pak ya Tapi kalaupun Belum sampai closing Tapi kita sudah lakuin Dengan baik Dan customer tahu Kita kerjakan dengan Kalau kata Bapak Outstanding gitu Bukan Bukan biasa-biasa lagi Extraordinary Sebenarnya itu juga Bisa terjadi Tetap kita dipakai Gitu ya Pak ya Betul Baik Pak Edy Luar biasa insightnya Mudah-mudahan terjawab Pak Time Lukas nih Disini Oke disini Saya mau sapa juga Pak Ferhat Selamat siang Ibu Neli Warotijan Selamat siang Ibu Neli mengatakan Wah keren Pak Edy Maskernya tadi Gitu Pak Lutfan Hilmi Selamat siang juga Baik Oke Pak Edy Kita sudah Nggak berasa Sudah Luar biasa nih Sudah hampir Satu jam nih Pak Kita sekarang Agak Mungkin agak sedikit speednya Agak cepat nih Kita masuk ke Yang secret berikutnya Ke 16 Pak Edy Ya Listing is my soul Oke again Ini Nyambung tadinya Pak Time Lukas Tanyakan juga Pak Listing is my soul Pak Edy Saya Sebelum saya Bapak bahas gitu ya Pak Kadang-kadang ada orang loh Pak Yang saya temui Itu merasa bahwa Listing itu Nggak penting Pak Edy Sedangkan Pak Edy Disini mengatakan Listing is my soul Ini kan kayak Bertolak belakang Pak Mungkin boleh Bapak cerita Pak Listing is my soul Silahkan Ya Jadi in prinsip Listing itu adalah Sesuatu yang sangat penting Di dalam dunia Agen property Nah jadi Kita itu ibaratnya Toko Kalau kita Nggak punya listing Itu ibarat toko Yang memang Nggak punya barang dagangan Ya Sekarang kalau kita Nggak punya barang dagangan Ada pembeli yang datang Ke toko kita Apa yang mau Dia beli Nggak ada kan Nah Listing itu adalah Kunci daripada Usaha kita Semakin banyak Kita punya listing Maka probabilitas Untuk terjual Dan mendapatkan uang Itu jauh lebih besar Bukan selling Gitu loh Kalau orang yang berprinsip Bahwa pegang selling Atau pegang pembeli Itu adalah segalanya Menurut saya itu salah Nggak tepat Karena pembeli itu Kalau mencari di kita Anggaplah kita Nggak pegang barang Tapi di kantor kita Punya teman-teman Banyak barang ya Tapi ternyata Nggak ada yang cocok Satupun Nah Kira-kira besok lusa Dia pergi lagi nggak Bisa ke agent lain Bisa Bisa Tapi kalau listing Mungkin sekarang Belum terjual Atau saya belum ada Pembelinya Teman-teman Atau mungkin Kobrok dengan sesama Teman arebi Itu bisa terjual Karena setiap Properti yang kita jual Pasti ada pembelinya Nggak mungkin Properti itu Tidak ada pembelinya Pasti ada pembelinya Jadi apapun ya Pak ya Jadi Pasti ada pembelinya Seperti apapun propertinya Ketika properti itu Disiapkan Diciptakan Pasti ada yang beli Betul Hutan juga kan ada yang punya Ya kan Nah Artinya kan Properti itu Pasti ada pembelinya Cuman masalah Momentnya kapan Timingnya kapan Itu kita yang harus Bisa menggoreng Sejauh mana Properti yang harusnya Terjual 2 tahun Bisa kita jual Dalam 3-6 bulan Nah Itu kuncinya Jadi listing itu Harus dijiwai Betul-betul Karena itu pertama Adalah kita bicara Konsep Listing itu Dianggap penting dulu Kalau Anda tidak Menganggap penting listing Anda percuma Anda cuman menganggap Itu sebagai hal yang biasa Hal yang tidak penting Nah Jadi pada saat Anda Sudah tahu listing itu penting Setiap listing yang masuk Anda harus benar-benar Jiwai Anda harus Tahu betul Bahwa Anda ini Lebih tahu Daripada pemilik Yang sudah pemilik tahu Mungkin di jalan yang sama Ada tetangga baru Yang kemarin baru pindah Anda lebih tahu Namanya siapa Profesinya apa Kerjaannya di mana Anaknya berapa Daripada Yang punya rumah Gitu loh Jadi Kejualnya berapapun Anda lebih tahu Daripada Sekedar yang punya rumah Bilang katanya Terjual di ujung sana Satu M Padahal realnya Tidak satu M Mungkin 750 juta Gitu loh Jadi Anda harus Kuasai betul-betul Listing itu Seperti milik Anda sendiri Baik Pak Edy Ngomong-ngomong Soal listing Pak Kalau Seperti Bapak nih Saya mau tarik Ke belakang lagi Pak Edy Di saat-saat awal Bapak Merintis Sebagai seorang Real estate agent Pak Bapak punya target Harus punya listing Berapa Pak Dalam satu minggu Atau dalam satu bulan Pak Kalau dulu sih Waktu awal-awal Saya merintis Sekarang itu Dalam satu minggu Minimal harus ada Empat listing yang masuk Empat sampai lima Jadi waktu itu Waktu zaman Awal saya bergabung Di era itu Saya itu Tidak pilih-pilih Jadi apapun itu Yang masuk itu Mau yang kecil Mau yang besar Ya itu saya masuk Kerjain semua Mau sewaan Yang nilainya mungkin Cuma 20 juta setahun 10 juta setahun Maka itu saya ambil Karena kan awal-awal sekali Terutama bagi teman-teman Yang memang masih merintis Jadi agen properti Di awal Itu jangan pilih-pilih Listing lah Gitu loh Anda coba Ini dulu ya Apa Membuat satu network dulu Membina dulu Sehingga Anda dikenal Bahwa memang Kalau orang mau nitip Jual properti itu Yang dicarinya Anda Gitu kan Bukan orang lain Nah network itu Yang harus dibentuk dulu Gitu jangan bermimpi Pengen yang besar-besar dulu Terus yang kecil-kecil Diabaikan Sehingga Anda merasa bahwa Anda itu seperti Pengen loncat tangga Udah 10 langkah Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nya dilewat Nanti lama-lama juga jatuh Oke Baik Jadi Kita harus mulai dari Gigi 1, gigi 2 Begitu ya Pak ya Iya Jangan terlalu Tergesa-gesa Begitu ya Iya Baik Pak Yedi Listing is my soul Oke Pak Masih nyambung Listing is my soul Pak Yedi Di secret yang ke-17 Pak Yedi disitu Secret yang ke-17 Bapak menyampaikan bahwa Every listing Is a diamond Pak Kadang-kadang ada orang Lihat Listing Begitu Dia bilang Aduh ini kayaknya Susah dijual Padahal Tadi Bapak sampaikan bahwa Setiap property itu Pasti ada Yang beli Pak Pembelinya Hanya soal waktu saja Begitu Nah Bapak boleh jelaskan ke kita Pak Every listing is a diamond Apakah Listing yang Mungkin Di suatu area itu Gak bagus Apakah itu tetap diamond Pak Oke Jadi Every listing is a diamond itu Biasanya nih Kita kalau sebagai agent itu Ada 3 kendala ya Pertama adalah Harga listingnya mungkin Masih kemahalan Oke Ya Tinggi Over price Nah Lalu yang kedua Produknya jelek Oke Entah bentuk tanahnya jelek Kecil belakang Bentuk tanahnya tidak beraturan Bentuk tanahnya turut sate Bentuk tanahnya di bawah jalan Atau rumahnya yang jelek Gitu loh Ya Rumahnya tidak terawat dan sebagainya Lalu yang berikutnya adalah Kita yang memang merasa Aduh Kok Cuman saya nge-handle Listing sewa 10 juta setahun Komisinya juga Kalau dihitung-hitung Habis ya 10 juta setahun Komisinya Gitu kan Nah Tekor kan Ibaratnya Aduh Cuma dapat sekian ratus ribu Gitu loh Nah Itu yang dianggap Bahwa kita punya listing itu Yang dianggap jelek Bukan diamond Mungkin ini sampah Gitu loh Ya Tapi saya mau nanya Diamond itu Apakah begitu Muncul Tiba-tiba Itu batu itu jadi diamond Enggak kan Itu kan butuh dipoles Butuh diasah Butuh digosok Artinya untuk menjadi diamond Butuh proses gak Butuh Butuh proses Nah listing yang kemahalan tadi Kalau tiba-tiba sekarang harganya turun Apalagi sekarang harganya corona Iskun 30% di bawah harga pasar Produknya bagus Rumahnya bagus Harganya jauh di bawah harga pasar Nah sekarang kira-kira dalam kondisi saat ini nih Corona seperti ini Kejual gak Bisa kejual Ya Bisa kejual Kalau memang harganya menarik Produknya sempurna Perfect Tapi waktu itu harganya kemahalan Gitu loh Umpamanya harganya anggaplah 3M Pasarannya ya Waktu itu dia mintanya 4M Sekarang harganya udah turun Sampai di 2M 2M juga Dari gejala-gejalanya nih Mungkin dia ditawar-tawar dikit Di 1,8 mungkin dia lepas Market dari 3 Sampai 1,8 Kira-kira Kalau ada investor yang punya duit tunai Mau beli gak Beli It's time to buy sekarang Nanti kalau corona beras Ya balik lagi ke 3M Bahkan kalau situasinya Indonesia bisa rebound Mungkin bisa melejit lagi Di atas 3M Itu kan bisa jadi diamond Ya Lalu yang kedua Masalah misalnya Propertinya gak terawat Ya kita kan punya tool Yang di company itu Di era itu suka ada Tips-tips untuk mempercantik rumah Ya kita bisa suggest Sarankan untuk rumahnya Dipercantik dan sebagainya Dan itu bisa juga membuat Nilai 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 dari si properti itu kan menjadi Naik Pak Edy lakukan itu Pak Iya saya suka suggest itu Dan memang Misalnya contoh gak jauh-jauh lah Itu dolong dong Bu Itu di depan Contoh itu di bagian teras rumah Atasnya kok si plafonnya itu udah Udah apa Udah copot Ngaplek gitu Kena hujan Kelihatan busuk Bisa gak tolong dibenerin dulu lah Karena itu kan Impresi pertama orang masuk rumah Kalau rumahnya udah kayak gitu Kan kesannya seperti jelek gitu ya Tolong lah ini yang kotor-kotornya Dibersihin dulu Dirapihin Itu sering-sering kita suggest begitu Kepada pemilik Bagaimana kalau pemiliknya gak mau Pak Mohon maaf Saya kasih pengertian Saya kasih pengertian Bahwa kalau misalnya ini bisa diperbaiki Minimal harga bapak atau ibu itu Bisa menjadi lebih baik nih Dibandingkan seperti kondisi sekarang Orang akan berimajinasi negatif Jangan-jangan nanti konstruksinya di dalam Jangan-jangan ini rumahnya juga Dulu dibangun asal-asalan Nah itu biasanya Kalau kita kasih pengertian mereka mau Gitu loh Tapi ada yang begitu tetap gak mau Ya ada aja Ya itu artinya kan kita harus terus Reminding dia gitu Pada saat orang nawar Pasti dia bilang Kok nawarnya segitu Kok nawarnya segitu jauh amat Ya kan saya udah bilang Pak Bu Tolong itu diperbaiki dulu Dipercantik Supaya harganya bisa lebih baik Nah itu yang membuat Saya suka ngomong sama dia seperti itu Lalu yang berikutnya yang ketiga itu tadi Listing yang kecil Ya Kadang-kadang ada yang telepon masuk Tuh balik lagi tuh yang Bab sebelumnya Respon to unknown call ya Nah dia bilang Ini Pak Edi Saya ada monitip rumah nih Saya monitip Orangnya belum saya kenal tuh Mungkin orang baru ya Misalnya contoh Saya monitip rumah di Jalan Anu Itu ada sewaan 20 juta setahun Nah kita mau kerjain Mau kerjain gak Aduh 20 juta setahun Udah gitu listingnya jauh Kalau dari tempat kantor saya Kesana mungkin butuh waktu Sejam setengah Sejam sejam lebih Ah gak Udah aja gak diladenin gitu loh Nah sekarang Ternyata Orang yang monitip listing ke saya itu Dia juga monitip tempat lain Yang harganya mungkin 5M, 9M, 10M, 20M Produknya bagus Nah hati-hati Jangan menganggap sepele Ternyata di balik Yang namanya jelek Itu ada yang baik Yang menanti Anda Gitu loh Nah itu makanya Diamond itu gimana Kita menyikapinya Gitu loh Pak Oke Pak Nyambung Pak Edi Tadi Bapak singgung Mengenai apa Kalau lagi Posisi Property Kondisi sedang seperti ini Property turun Harganya kadang-kadang Kita bisa pakai momentum Untuk turunin harga Nah ini Pak Michael Siang hari ini Bertanya nih Pak Edi Kalau menurut Pak Edi Berapa sih Kira-kira Penurunan harga Penurunan rata-rata Nilai property Selama masa Corona ini Pak Iya Nggak sama Variatifnya nggak sama Karena Saya itu ada menyaring ya Saya kan punya 600 listing nih Nah Listing itu satu-satu Saya kontakin kan Nah ada yang turunnya Masih dikit-dikit Gitu loh Turunnya paling cuma 5% 10% Nah ada yang turunnya Memang udah setengah Dari harga wajar Wow Ada juga Dan itu dari 600 itu Yang tersaring Yang benar-benar itu Harganya super murah Ini barusan sebelum saya Apa Submitting juga Tadi saya udah Coba Klarifikasi lagi Tadi agak terlambat sedikit ya Karena saya ada Masuk-masukin juga itu Data ke Apa Buat untuk ke Promosi online Itu cuma ketemu Sekitar 10 10 yang super murah Nah Tapi hati-hati Saya sudah membuka Keep Contact ini Dari sekarang Karena tunggu Bulan depan Bulan depannya lagi Itu bisa lebih banyak lagi Orang yang turunin harga Karena mungkin saat ini Ada orang-orang yang mungkin Masih punya Peluru Untuk bertahan Sampai bulan akhir Mei Tapi lewat akhir Mei Ya wala-wala Bukan saya ngedoain Lebih panjang Coronanya gitu ya Tapi kan berharap Corona ini Secepatnya selesai Tapi kalau ini Ternyata efeknya Masih kebawa sampai Juni Itu bisa dilihat Nanti Juni-Juli Itu banyak Lebih banyak lagi Orang yang keluar Untuk melepas Propertinya dengan Harga-harga yang Jauh di bawah harga pasar Nah saya sudah Warning kepada Pemilik dari awal Bahwa ini bisa Begini loh Pak Kalau misalnya ada Penawaran yang Gak cepat-cepat Dia respon Itu kedepannya Bisa begini Gitu loh Baik Pak Edy Sebentar saya Sedikit jeda sebentar Di sini saya mau Sapa teman-teman Yang sudah Bergabung bersama kita Pak Edy Ada Pak Cahyia Syarif Sahabat baik saya Halo Pak Cahyia Ada Pak Johan Syah Dari Era Center Luar biasa Ada Ibu Heni I Dari Era Sky Ruki kita Pak Edy Luar biasa Ada Pak Louis Ya Kemudian ada Pak Paulus Ada Ibu Rika Kemudian ada di Bandung Ada Era Mentari Kemudian ada Era Intan Dengan Ibu Yusti Selamat sore Dan ada Wow ini Ibu Yumiko Again Ibu Yumiko Dari Era Infinity Selalu ikut Sesi Bapak nih Luar biasa Pak Saya mau nyambung Ke pertanyaan dulu Sebelum kita masuk Ke Secret yang ke-18 Pak Edy Ini ada pertanyaan Dari Sahabat baik saya juga Pak Gelora Soekarno Ya Dari Era Prestis Beliau bertanya Ada dua poin Yang pertama nih Pak Edy Rekor paling cepat Listing terjual itu Berapa lama Bapak pegang Sejak Bapak pegang Ini berapa lama Rekor Bapak Dan kenapa Bisa terjual dengan cepat Itu yang pertama Oke Yang kedua Saya langsung Yang kedua Rekor paling lama Nah kalau tadi Yang paling cepat Sekarang rekor paling lama nih Gitu Pak Edy Berapa lama Pak Edy Pegang listing yang lama Terjual Dan kenapa Boleh di share Pak Ini pertanyaannya menarik sekali Silahkan Yang paling cepat itu Rasanya Pernah ada yang Cuman sehari Apa dua hari Itu langsung terjual Ini lah bener Luar biasa Karena Waktu itu Sudah ada pembelinya Oh Pembelinya memang Sudah 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 Mau sama rumah itu Mengincar rumah itu Dan pada saat rumah itu Di listing Harganya juga Gak aneh-aneh lah Maksudnya harganya Masih masuk harga yang Visible Jadi begitu langsung Nge-listing Itu besoknya Saya suruh lihat Dan detik itu juga Bisa terjadi transaksi Tapi ini Hati-hati Ini cuman satu Di antara Sekian puluh ribu Gitu loh Kenapa Itu namanya Ada blessing in disguise Ya karena Jangan sampai Menganggap Bahwa semua Listing itu Seperti itu Sepertinya Kalau seperti itu Orang tidak akan Mau mengikuti Proses kan Pak Cuman berapa persen Presentasinya Kecil sekali Tapi kalau misalnya Ada beberapa Yang harus saya kerjakan Itu memang Ya proses Yang lama itu Boleh dibilang Ada yang 4 tahun Ada yang 5 tahun Baru terjual Seperti kemarin Ada transaksi Yang sudah Saya closing Di akhir tahun Tanda tangan Di notaris Tanggal 27 Desember 2019 Itu sudah Saya pegang Hampir 4-5 tahun Yang lalu Dan dulu Dulu 3-4 tahun Yang lalu Itu sempat deal Batal Nah berikutnya Deal lagi 3 tahun 4 tahun kemudian Tapi orang itu Tetap masih nyari saya Dan dia Tidak mau Kalau selain saya Yang bawa pembeli Ke sana Itu tidak Sayanya ikut Dia gak mau Baik Baik Pak Gelora Mudah-mudahan Sudah dijawab nih Dari Pak Edy ya Tadi yang paling cepat Sehari gitu Yang paling lama Ada yang 4-5 tahun Nah Pak Edy Sedikit menyimpang Dari Topik ini Pak Dari tadi kita ngomong Listing 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 Saya mau tahu Cepat saja Sebelum kita masuk Ke yang Sekret ke-18 Bagaimana cara Bapak cari pembeli Pak Meskipun nanti Dibahas di belakang Saya mau Bapak Pancing di sini dulu Gimana caranya Bapak Cari pembeli Tips aja Pembeli itu Automatically Dari promosi Itu satu Kedua adalah Database Itu nomor satu Itu database Database pribadi Adi maupun database Teman-teman Jadi biasanya Kalau kita punya Listing yang bagus Itu pasti Kita tawarkan dulu Ke database Lalu database Teman-teman di kantor Berikutnya lagi Ya promosi Yang paling utama Adalah database Saja dulu Itu kan udah jelas Database itu Potensi buyernya Kan banyak disitu Pak Yang nitip-nitip Listing juga Bisa jadi pembeli Kan Gitu Itu aja kuncinya Database Baik Terima kasih Pak Edy Pak Pertanyaan berikutnya Pak Edy Ini saya mau lanjut Tapi ada yang nanya Pak Edy Yang nanggung Gak apa-apa lah ya Kita kasih Satu pertanyaan Berikutnya Pak Secara pengalaman nih Jam terbang Bapak Dari Pak Ini ibu atau Bapak Den Din Sihan Juang Yang tanya Berapa persen Berapa persen Dari listingan Yang ada Bisa Pak Edy jual Nah Kalau listingannya Misalnya kita Gak bisa jual listing Bukankah itu bisa jadi Bumerang buat kita Pak Image kita bahwa Oh kita gak bisa jual Silahkan Pak Edy Jadi begini Itu kan akan dibahas Di sesi berikutnya Bagaimana Memanage listing Jadi Intinya Presentase terjual itu Basically Dalam satu tahun Itu dari listing yang kita punya Memang gak terlalu signifikan Itu biasanya Range nya antara 5 Sampai 10% Ya artinya kan memang Kalau dari presentase Cukup sedikit Cuma balik lagi Artinya Situasi itu kan Tergantung dari Global economy Ya Kalau pada saat-saat Lagi booming-booming Property itu Tahun 2012 2013 Itu Probabilitasnya Bisa lebih besar Ya Karena orang Begitu harga pasar Dicaplok Diambil Harga pasar Dicaplok Diambil Tapi begitu Sudah 2-3 tahun Belakangan ini kan Memang harga-harga itu kan Harga pasar pun Orang belum tentu Mau beli Sebelum COVID pun Kadang-kadang Harganya harus Sedikit dibawa harga pasar Atau malah 10% 20% bagi investor Kecuali bagi user Nah Intinya Kita harus lihat Situasinya Kalau saat seperti ini Ya kita gak bisa ngotot Ini harga pasar Harga pasarnya Sekarang pertanyaan saya Bener gak dulu Harga pasarnya segitu Kamu ngikutin gak harga pasarnya Sekarang harga sebelum COVID aja udah kemahalan Apalagi harga sekarang Gitu loh Apalagi lebih parah lagi Nah Artinya Dari situ tuh Kita harus Melihat dan mengikuti Perkembangan ini Day by day Perubahannya itu Cepat sekali Dan kita Kalau gak Gak ngikutin Kita ketinggalan Kita masih paradigma lama Padahal harusnya kita punya Pikirannya kan sekarang ini kan baru Gitu loh Dan situasi seperti ini tuh Kita ibaratnya seperti orang yang Kelelep Di kolam renang Menggapai-gapai gitu Dengan gaya apapun Kok kayaknya kita Gak bisa keluar nih Gak bisa safety Nah ini yang harus kita Punya network Untuk sama-sama Kita sering Brainstorming dan berdiskusi Gitu loh Nah Itu yang tadi Pertanyaannya adalah Mengenai presentase ya Pak ya Probabilitas ya Satu lagi apa tadi Pak? Tadi mengenai Kalau image Pak Kalau listing gak terjual Berpengaruh ke image Kalau kita belum apa-apa Udah takut di masalah image Artinya kita mungkin akan takut Untuk mendapatkan listing banyak Betul ya? Betul Artinya yang tadi saya bilang Selama kita terus menjalin komunikasi Dengan si penjual Masalah terjual Atau tidak terjual Itu adalah urusan Kesekian Tapi yang penting Pemilik itu Pengen terus Keep in touch Dengan kita Apapun perkembangannya Kita kasih tahu Gitu loh Artinya itu yang nomor satu Masalah terjual Itu lelah nanti Kalau memang Bianya momenya butuh sekarang Ya dia kan bisa turunin cepat Tapi kalau bulan butuh Ya kita kasih pengertian Pak, Bu Saya sih terus terang ya Ini kadang-kadang ada orang Sekarang banyak juga yang nitip listing saya Ini cerita apa adanya aja sekarang Nitip listing Klien lama Saya nanya Pak, Bu Maaf Ibu butuh cepat Atau butuhnya Tidak cepat Dia bilang Ya saya sih pengen Kalau bisa kejual butuh cepat Cuman pertanyaannya Kalau butuh cepat Ibu mau Harganya dipotong 20-30% Loh kenapa? Ya sekarang Ibu tahu Situasi ekonomi Saya gak usah ngomong lah Bu, Ibu lebih pinter dari saya Ibu pengusaha Ibu ngerasain sendiri lah Gitu loh ya Sekarang gak usah Dari media masa Ibu kerasa gak Sekarang usaha Ibu seperti apa? Gitu loh Nah kira-kira di luar sana Banyak kayak yang begini Kan dia bisa berdari lagi Ya kan banyak juga yang punya duit dingin Eh Ini berbeda situasinya dengan 98 Kalau 98 UMKM nya gak hancur Orang ada dolar naik Dari 2.500 Jadi 20.000 Itu ningkatnya berapa kali lipat Punya duit 1M rupiah Itu bisa menjadi harganya 8M waktu itu Kalau sekarang Enggak Semua sektor kena Mau dari apapun kena Sekarang kira-kira Daya belinya berkurang apa? Enggak Berkurang Pasti nyisanya juga tinggal 10-20% Nah 10-20% ini Orang yang punya fresh money Itu pasti biasanya investor Nah investor ini Kira-kira Akan mencari harga yang mahal Atau harga yang murah Harga wajar Pun belum tentu dia mau beli Gitu loh Nah ini yang kita harus Memberi pengertian Ya kalau dia bilang Ya coba aja dulu lah Pak Yadi Berdoa aja mudah-mudahan Ya saya sih coba Bu ya Ya sekarang kan saya diskusi dulu Harganya mau berapa Bu sekian Kalau dia ngotot harga sekian Oke Bu Saya sekian ya Bu Saya coba Tapi saya gak janji Dalam 2-3 minggu Atau sebulan Dua bulan ini terjual Dengan harga segini Saya udah ngomong di awal Jadi kalau sampai dia nyalahin Ya saya kan balik ngomong Kan saya udah bilang kemarin Nah Jadi berapa tuh Pak Yadi Ya sekian Bu Kalau mau kejual Nah itu proses Jadi jangan takut Untuk di komplain gitu loh Karena kita sudah Kasih pandangan di awal Itu kuncinya Baik Baik Pak Yadi Terima kasih Pak kita langsung masuk ke secret berikutnya Secret ke-18 Pak Yadi Di sini Bapak mengatakan Ada Sebentar saya share Presentationnya Sorry Iya Pak Ya secret ke-18 Pace Precise Akurat Careful Exact And detail Pak Yadi mungkin boleh Diceritakan Silahkan Ya tadi saya bilang ya Bahwa Property itu hati-hati sekali Kita bisa Berkaitan dengan ranah hukum Ya Ini saya mau cerita aja pengalaman Oke Presisi itu artinya Kita harus Presisi betul Akurat Tepat Ya Dan kehati-hatian Pernah ada kasus gitu loh Saya jual tanah Di satu tempat Di Cipaku Mungkin suaranya lebih keras lagi Pak Yadi Sorry Suaranya Kedengar Pak Ya Ya ini keras Oke Ya Saya ada satu tanah kosong Waktu itu yang pernah saya jual Transaksinya udah sekian belas tahun yang lalu Dan Pemilik Nunjukin Kavling tanahnya Sebelah-sebelahnya itu masih tanah kosong juga Dia beli itu udah tahun 70 Ke 80-an Jadi waktu itu masih hamparan kosong Dia juga udah sekian puluh tahun Gak pernah menginjak ke sana Begitu dia lihat juga Awalnya dia Rada bingung Karena kok ini sebagian Udah dibangun rumah Sebagian dibangun rumah Gitu Terus Dia nunjukin satu tempat Ini loh tanah saya Yakin Pak? Yakin Dia bilang begitu Nah terus udah transaksi berjalan Dibangun lah Sama si pembeli Sudah naik atap Kurang lebih hampir udah 50% lah Udah mulai masuk finishing Ternyata Tanah itu salah Yang harusnya dibeli adalah Sebelahnya Di pandang itu Nah ternyata si pemilik ini Komplen Loh kenapa tanah saya dibangun? Itu bukan tanah Tanah saya gak pernah dijual Siapa yang ngebangun gitu kan? Nah akhirnya saya dipanggil Puji Tuhannya Alhamdulillahnya Pemilik yang komplen ini Kenal dengan saya lagi Bahwa dia tuh memang Tukang jual beli lah Biasanya suka invest jual Invest jual gitu kan? Nah Edi kok kamu bisa sih Salah coupling ini begini Pak saya kan bukan yang punya Yang punya nunjukinya disini gitu loh Nah udah gitu yang konyolnya adalah Waktu itu makanya Saya tuh bener-bener sekarang Belajar dari hal-hal masa lalu Kenapa saya bisa nulis buku ini? Karena pada saat Pengecekan pengukuran BPN Penunjuk batasnya ditunjuk saya Pemiliknya gak dateng Saya nunjukin batas itu Dan saya melakukan tanda tangan Di surat BPN Berita acara BPN Kan kebayang Saya tanggung jawab loh itu Karena berita acara BPN Saya tanda tangan Menunjuk batasnya adalah saya Nah Dari situ akhirnya Kita sepakat Menghadirkan kembali pemilik Untuk menunjukkan Yang mana yang sebenarnya Nah saya hadirkan Pemiliknya saya gak ngomong Itu ada kasusnya Udah seperti itu Saya suruh dateng aja Pas datengnya Dia bersih kuku Lah ini tanahnya kan Udah dibangun Kenapa ya dimanggil-manggil Saya lagi Ini udah dibangun kok Nah akhirnya Kita sama-sama ngecek Ke kelurahan kecamatan Buku besarnya Itu ada di kelurahan kecamatan Dicek ternyata Kaplingnya salah Betul Harusnya yang sebelahnya Waduh Terus gimana dong Pak? Ya solusinya Si pemilik yang Yang salah kapling ini Itu juga ngerasa Ya mau gak mau Ya mau gimana Akhirnya kan berembuk dong Minta ganti rugi kan Tapi bukan hanya ganti rugi Udah dijual dah Karena untungnya Dia tukang jual beli Udah saya jual aja kaplingnya Sedikit lebih mahal Tapi dia juga Gak Gak seperti Aji mumpung gitu ya Cuma harganya dimahalin lah Sebagai beban moral Bahwa tanggung jawab moral Ini salah kapling Ya at the end gitu ya Berikutnya adalah Ya at the end Memang hartinya Tanah itu dibeli Dan ya saya dapat komisi juga Walaupun komisinya gak normal gitu loh Karena ya anggapnya ini kan kecelakaan Ya itu memang Hal-hal yang perlu dicermati Karena kita gak gegabah gitu Dalam melakukan Apa transaksi jual beli Satu lagi ada kejadian Kobrok ya dengan temen Temennya bilang Sertifikatnya HGB Eh hak milik Kamu udah lihat sertifikatnya Ada kok udah Udah lihat Udah lihat Tapi saya minta kopinya itu gak pernah dikasih Nah ternyata sesudah deal Sudah masuk tanda jadi Sudah masuk uang muka Baru dia nunjukin kopi sertifikat Ini lupa sertifikatnya Loh gimana sih Kamu bilang hak milik kok HGB Lah ini gimana kejadiannya Pembelinya ya pasti marah dong Saya gak mau tahu Ini pengennya saya jadi hak milik Kalau gak hak milik saya gak mau beli Batal Nah akhirnya kan Cerita punya cerita kita kan nanya dong ke notaris Ini biaya untuk peningkatan dari HGB Hak milik berapa Untungnya biayanya gak terlalu besar Cuman Si penjual dibebankan juga gak mau Karena penjual merasa bahwa Ini saya sudah ngomong katanya ke si agentnya dari awal Walaupun gak ngasih data gitu ya Bahwa ya saya ya sertifikat begini Ya itu kan pemilik gak bisa disalahin dong Pemilik itu kan taunya yang sertifikat itu ya dianggapnya hak milik aja gitu kan Nah terus berikutnya lagi si pembelinya ya bilang Saya dari awalnya kan taunya Dari kamu itu hak milik Sekarang siapa yang mesti kena Mau batal Komisi hilang Nol Atau kita ngalah di komisi Harus menanggung biaya dari HGB ke hak milik Ya ini kita menanggung biaya HGB ke hak milik pak Komisi dipotong Tapi kan konyol kalau menurut saya Itu harusnya dari awal itu udah diantisipasi dong HGB hak milik itu ya harusnya kan bisa dilihat dari sertifikatnya Makanya jangan nge-listing asal Yang paling penting itu status legalnya apa Juga bangunan Saya pernah ngalamin kasus bangunan juga Bangunan ngakunya 350 Ternyata pembelinya diukur ulang Ternyata cuma 250 Beda selisih 90 atau 100 meter Udah deal, udah transaksi, udah masuk tanda jadi Nah waktu itu minta nego harga balik Pemilik bilang Saya mah gak mau tahu Saya jual apa adanya X rupiah Pembeli bilang Ya saya juga beli berdasarkan data yang sudah dikasih sama agent dong Jangan tiba-tiba Saya beli mangga 1 kilo biasa isi 4 Kok sekarang mangganya 1 kilo isinya cuma 3 Saya gak mau dong ditipu Mau ngotot-ngototkan siapa yang menang, siapa yang kalah Penjual bilang saya apa adanya Pembeli bilang saya gak mau ditipu Sok, mau dibawa kerana hukum Hayu, kita mau pakai pengacara mana, pengadilan mana Dia bilang Tapi kan kita bilang udahlah kekeluargaan aja deh Kita mau ngobrosin duit begini gimana gitu loh Kan kemarin di awal juga saya bilang Kalau rumahnya dihitung 10 juta se meter Kali selisih 90 meter aja Udah 900 juta Bukan duit sedikit loh Ini yang menjadi masalah Kalau tiba-tiba udah kejadian seperti ini Tau-tau penjual gak mau ngalah Pembeli gak mau ngalah Nah akhirnya waktu itu kan ada renegosiasi ulang Dengan renegosiasi ulang Ada sepakat Memang gak minta diskon dari itu banget Tapi ya sudahlah dicari win-win Tapi ya bikin pusing kepala lah Udah jelas di depan mata udah deal tinggal transaksi Ada lagi masalah yang sebenarnya kan konyolnya kecerobohan kita gitu loh Nah itu pernah juga kan saya cerita di BAP Gara-gara sewaan dipanggil ke kantor polisi Gitu loh Gara-gara sebetulnya halnya sepele gitu loh Bahwa ada sewaan di satu kawasan di daerah sekitar Dagos itu Bandung Yang memang awalnya kita melihat bahwa kiri kanan depan belakang itu semua dipakai kafe Nah dia itu mau bikin kafe gitu loh Tapi pada faktanya ternyata izin tetangganya gak dapat Jadi si tetangga ini ada RT RW yang ngeblok Saya udah bilang dari awal Bahwa ini tolong dicek dulu izin tetangganya Walaupun BAPA bisa tembus langsung untuk ngurus HO izin kafe nya keluar Kalau tetangganya gak ngeijinin ini BAPA bisa disegel loh Tapi dia bilang oh gampang Pak Saya udah bisa ngurus Pak Nanti saya cek sampai akhirnya kan sudah transaksi Pajak sudah dibayar Tiga bulan kemudian dia baru komplain Ternyata izin usahanya gak dapet Jadi dia bilang saya ngontrak sekian mahal gak bisa untuk kafe Untuk apa Nah ujung-ujung gak sih pemilik dijebak Seolah pemilik yang membohongin dia Termasuk surat PPJB nya Kantor kami pun era pun pengacara Dikasih stabilo tuh sama pengacaranya Ditulis fungsi untuk kafe Seolah kita make sure bahwa itu untuk kafe Lah saya gak bilang make sure untuk kafe Kita berdasarkan omongan penyewa Klien BAPA bahwa BAPA mau pakai ini untuk kafe Nah saya tulis dong Pak untuk kafe Oh ini gak bisa Seorang agent profesional nih Kalau misalnya nulis sesuatu disini Harus sudah diyakinkan bahwa ini fungsinya bisa Akhirnya bolak-balik-bolak-balik kan buang waktu Stres, tegang Di BAP kan itu Bareng sama temen saya juga Ini kan konyol gitu loh pikir-pikir Ini lain kali kan saya juga sekarang hati-hati Terutama kalau komersil-komersil area Saya udah pengalaman waktu itu kemarin ngomong kan Sebelahnya ada restoran Sebelahnya mau transaksi Saya cek dulu Sampai udah bikin KRK Pembelinya korban keluar 5-6 juta Sampai KRK Gak bisa mentok dijadikan zona perdagangan Sudah batal Jadi artinya kita harus benar-benar hati-hati Jangan asal nge-listing Gitu Baik Baik Pak Edi Terima kasih Untuk paparanya Pak Pak Kita sekarang buka sesi tanya-jawab Begitu ya Pak ya Sudah masuk ke sesi tanya-jawab Namun sambil menunggu Penanya Pak Edi Oh ini sudah ada nih Bapak atau Ibu Ibu Dandung Kalau kau nih Saya Sambungkan Sebentar Iya Halo Pak Dandung Pak Dandung Halo oke Ya Pak Dandung Pak Edi Salam ketemu di Zoom meeting nih Pak Edi Kepada Mang Salam kena Ya saya kebetulan 98 masuk era Dan kebetulan Pak Edi adalah Koordinator tim saya Thank you Pak Edi VL ilmu yang Saya peroleh saat itu Dari Pak Edi Dan akhirnya Saya Baik Pak Pak Dandung mohon maaf Bisa langsung ke poin pertanyaannya Pak Dandung Silahkan Iya Baik Pak David Saya cuman Gak bertanya Tapi cuman memberikan Semacam Apa ya Thank you gitu Ke Pak Edi Karena saya banyak sekali Di pimpin dan dipina Dan saat ini Saya memberi kantor Sendiri Kalau K Realty Dari 2003 Tapi itu juga Tidak terlepas Adanya peran Pak Edi Yang luar biasa Itu aja sih Pak Thank you Luar biasa Baik Lohon Lohon Pak Dandung Sampai-sampai Sukses terus Sehat terus Mudah-mudahan kita Dilindungi dari COVID-19 Pak Amin Terima kasih Pak Dandung Kalau K Luar biasa Terima kasih Selamat sore Pak Dandung Sori Wow Pak Edi Luar biasa tuh Langsung ada yang Berikan testimoni Live Mengenai peran Pak Edi Luar biasa Terima kasih Pak Dandung Sambil menunggu Penanyaan berikutnya Di sini Pak Edi Ini ada Rekan kita Dari Century 21 Medit 5 Pak Michael Yang Mau bertanya Ke Bapak Ya pertanyaannya Cukup panjang Tapi yang di atas Tadi Mengenai coach Menemukan coach Sudah Bapak Ceritakan di depan Tapi Yang belum disinggung Adalah mengenai Pak Edi kan tadi Menyampaikan bahwa Bapak Sebelumnya Ada coach Kemudian sekarang Meng-coach Begitu ya Pak ya Punya tim yang Bapak coach Nah pertanyaan Pak Michael Jan Adalah Bagaimana Pak Edi Caranya memilih Kriteria Anggota Tim Agar sesuai dengan Kinerja yang diharapkan Itu pertanyaan dari Pak Michael Jan Dari Century 21 Medit 5 Silahkan Pak Edi Ya Untuk memilih Kriteria Anggota tim Ya Kriterianya sih Semuanya juga pengennya Yang ideal Dan oke-oke ya Pak Tapi kan sekarang Orang yang masuk Ke tim kita kan Gak tahu Itu kan bukan Seperti seleksi karyawan Yang kayaknya Di bagian HRD Terus satu-satu Di seleksi gitu kan Gak bisa begitu Artinya begini Semua Siapapun yang masuk Ya kita dengan tangan terbuka Ya kita welcome Apa yang dia tanyakan Yang memang harus kita bagi ilmu Ya kita bagi ilmu Gitu kan Tapi yang penting Yang paling utama dan terutama adalah Niat Jadi bukan orang yang pintar gitu loh Niat aja dulu Kalau dia punya niat Niat mau belajar Niat mau bimbing Itu yang kita pegang Even orangnya gak terlalu pinter pun Gitu ya Percuma Kalau yang sudah masuk Misalnya Oh dia udah pengalaman Di luar sana dia bisa Menjadi broker tradisional Dia udah sering jual beli properti Tapi begitu masuk ke kita juga Dikasih tahu juga Memang gak mau tahu gitu ya Jadi yang pertama adalah niat Yang kedua Orang itu mau belajar Itu aja Dua-dua macam Karena semua apapun itu adalah proses pembelajaran Tidak ada orang yang bisa langsung bisa gitu loh Kalau dia menganggap bahwa gelasnya sudah penuh Ya diisi sama saya tumpah terus Tapi kalau dia datang dengan niat nomor satu Memang dia benar Mau kerja Mau cari sesuatu yang luar biasa disini Dan gelasnya kosong Mau terima ilmu Itu yang dicari Itu yang lebih kita perhatikan loh Artinya begini Dari 10 marketing associate yang masuk ya Ternyata cuma ketemu satu Yang niat dan gelasnya kosong Ya itu yang kita terus Keep in touch sama dia Daripada sembilannya yang memang Ya Jelas apa ya Datang ke kantor Cuma ngorokok Ngobrol-ngobrol Ketawa ketiwi Nggak gosip sana Nggak gosip sini Ya sudah lah Itu mah Anggap aja lah Pelengkap pengembira Nah yang nomor satu Yang niat Terus Harus kita pegang Seperti itu Biasanya nomor satu apa Yang niat itu adalah yang butuh Orang yang butuh Yang butuh sekali kepepet Biasanya seperti itu Ya baik Terima kasih Pak Edi Pak Michael Dari Century 21 Medit 5 Mudah-mudahan Terjawab Pertanyaan Bapak Pak Edi disini juga ada yang masuk Mengucapkan terima kasih Selain tadi Pak Kaloka tadi ya Sudah live Berbicara dengan Bapak Disini ada Pak Irwan Yang mengatakan Terima kasih Pak Edi Beliau adalah Pak Irwan Ruh HND ya Termotivasi dengan Karya Bapak Nanti di ujung sesi ini Silahkan Bapak Pak Edi juga promosikan Buku Bapak Saya ejen baru Yang sangat merasa terbantu Dengan acara Ini Pak Edi Luar biasa Kita dapat aura-aura yang Positif Begitu ya Kita juga dapat Masukkan juga ini Pak Pak Edi Dari Bapak atau Ibu Dendin Sihan Juang nih Yang tadi Sempat bertanya Bahwa Mungkin untuk next time Pak Edi Mungkin Peralatan mix Atau audio Pak Untuk Pak Edi Tidak dipegang-pegang Seperti itu Pak Jadi mungkin seperti Gini aja Pak Edi Ya Oke Feedback yang Keluar biasa Membangun kita Dan audionya mungkin Lebih kencang lagi Pak Edi Seperti itu Lalu Nah Pak Ini pertanyaan penutup Karena kita sudah tembus Satu setengah jam Pak Edi Pertanyaan penutup Sekaligus juga Sebelum Bapak Sampaikan mengenai Promosi buku Bapak Pak Tadi Bapak ngomong Mengenai luas bangunan Nah gimana caranya Ngukur Ini pertanyaan dari Ibu Rika Wijaya Ya Ibu Rika Mengatakan Mengukur luas bangunan Itu bisa minta Dari siapa Dan gimana Cara ngitungnya Pak Pak Edi Mungkin ini juga Mewakili teman-teman lain juga Silahkan Oke Ini memang Kendala utama nih Kalau orang yang Memang Ya kebetulan Memang Orang yang ngukur bangunan ini Sebetulnya Praktis simpelnya begini Saya kebetulan Enggak ada ini ya Whiteboard ya Sebetulnya gini Kalau misalnya Satu lahan Ya Anggaplah luas 400 meter Pastikan ada taman Ya Taman depan Taman samping Sama taman belakang Betul ya Kalau misalnya Enggak ada Ya mungkin Taman depannya aja Gitu loh Nah Biasanya Dari 400 itu Kita tinggal ukur Luas Taman depannya Itu berapa Berapa meter Luasnya Taman sampingnya berapa Taman belakangnya berapa Nah Ngukur taman depan gimana Ya tinggal kita ukur aja Lebar muka berapa Kali panjang ke dalam GSB-nya berapa GSB teman-teman tahu kan Dari sempadan bangunan Kan dari Dari pager bangunan Pasti ke muka bangunan itu kan ada munur 6 meter 7 meter Atau 5 meter Itu lebarnya 10 Tinggal 10 kali 5 Potong 50 Nah taman belakang Kalau misalnya lebarnya cuma 7 meter Ya dikali 3 21 Berarti depan sama belakang Sudah 71 meter kan Tinggal potong taman samping Nah itu bisa dipakai acuannya Dari 400 Kurangi taman belakang Taman-taman depan Taman samping Nah Sekarang kalau misalnya Untuk Yang dalam sendiri gimana Paling gampang kita ngukur Dari modul tehel kok Bukan modul tehel ya Modul keramik Atau modul granita ya Kalau bangunan-bangunan baru sekarang Itu satu modul granita itu kan Ukurannya 60 cm Rata-rata 60 cm ya Ada yang 50 ada yang 60 Nah tinggal kita hitungnya dikali Kalau misalnya dari depan ke belakang Itu ada 20 20 modul granita ya Tinggal 20 kali 60 Berarti 12 meter kan Nah lebar kiri kanan Itu tinggal dihitung Berapa modul granita nya Ya tinggal dikali Gitu loh Nah sebenarnya paling simpel Ngukur bangunan itu begini Bangunan induk Itu kita hitung 100% Teras, balkon Itu dihitung 50% Karpot 50% Taman Itu biasanya juga ada Kalau pemborong Hitung adalah 25% Gitu loh Nah Jadi Kita harus lihat Oh itu kan ada karpot Masa karpot gak dihitung Kan karpot juga Ada tutupnya Ada pavingnya Kan saya juga ngebangun Juga perlu biaya Oke kita hitung 50 Teras gitu 50 Kenapa dihitung 50 Karena cuma ada tutup atas Maka tutup bawah Dinding sampingnya gak ada Gitu loh Jadi itu kira-kira Cara ngukur bangunan Yang simpel seperti itu Kalau Anda pengen Lebih tau lagi Sebetulnya Nanya lah Terutama ke arsitek Ke kontraktor Itu dia tau persis Yang suka bikin RAB Itu ngukur bangunan Itu seperti apa Tapi yang simpelnya Kita gak perlu Sampai ngejelimat Seperti itulah Simpel aja praktis Yang seperti tadi saya bilang Gitu Baik Terima kasih Pak Edy semoga terjawab Ibu Rika Dan teman-teman yang lain juga Seperti saya Tadi saya juga mau nanya itu Gitu Pak Mengenai ngukur Gitu ya Pas banget Nah Pak Edy disini sudah Ada yang ingin bertanya Saya langsung sambungkan Ke Bapak Silahkan Ada dua penanya terakhir live Iya Halo selamat sore Silahkan Selamat sore Semuanya Pak Pak David Dengan Pak Edy Selamat sore Pak David Silahkan langsung ke Pak Edy Pak Saya dari era Extro Pontianak Pontianak Luar biasa Saya ingin bertanya Soal Kalau misalnya nih Di situasi Sebenarnya ini ya Pandemi COVID-19 ini Gimana sih Cara kita Menghitung dengan detail Seperti itu Kan dari awal Bapak sudah sampaikan Kita harus Perhatikan dengan baik Listing-listing kita gitu Apakah yang kita listing Sudah benar atau enggak Secara detail Nah gimana Situasi seperti ini Kita bisa melihat dengan detail Apalagi Seperti contoh Kemarin saya ada mendapat Sebuah customer Ingin menjual rumahnya Nah ketika Ya ingin menjual rumahnya Dia hanya mengucapkan kata Nanti coba Cek aja ya Dari foto-foto yang saya kirimkan Kita gak bisa turun ke lapangan Karena lagi ada COVID-19 Seperti itu Baik 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 Terima kasih Pak Devin Varian Atas pertanyaannya Dari Rx Pro Kalimantan Barat Selamat sore Pak Edy Mungkin Kita langsung nyambung Dengan penanya Berikutnya ya Pak Nanti kita langsung Jawab Sekaligus Sebentar Saya sambungkan Dengan Disini Ibu Nelly Ibu Nelly Get ready Ibu Nelly Halo Ibu Nelly Salon Bayer Terima kasih Terima kasih Ibu Nelly Oke Pak Edy Silahkan Sebetulnya berapa Ini sekian Sebetulnya Harga bangunannya Berapa Ada 15 tahun Saya suka bawain Jadi memang Itu dicari Dicari pembandingnya Semakin banyak Pembanding Itu database itu Semakin mendekati Akurat Jadi itu yang Paling kuncinya Baik Pak Edy Oke Langsung ke Ibu Nelly Ibu tadi ya Ya Bagaimana Udah ketemu pembeli Ya balik lagi tuh Ke bab yang sebelumnya Kualitas pertanyaan Kita terhadap Pembeli itu Seperti apa Artinya kan Kita harus gali Kebutuhan pembelinya Pembeli itu beli Pertama Buat pakekah Ya Atau sekarang ini Ada yang pake Tapi semi invest Ya Atau kedua Ada yang shortcut Buat jual beli Artinya mungkin Dalam setengah tahun Setahun diharapkan Nanti beres covid Dijual lagi Dapet cuan Dapet untung Ya Lalu ada yang investor Jangka panjang Yang dibuat nyimpan Mau disewa-sewain Nah Itu yang harus Dicari tahu dulu Bukan kita maksa Pak beli pak Pak beli pak Pak beli pak Diginiin gak bisa Digituin gak bisa Diginiin gak bisa Ya mungkin Kita sasaran tembaknya Gak tepat gitu loh Karena siapa seperti dokter Kita harus tahu dulu Gejalanya apa Kasih obatnya pas enggak Jangan gejalanya mencret Dikasih obat flu Gak nyambung Gak nyambung Makanya kan harus nyambung dulu Gitu loh Jadi kita Kejak komunikasi dulu Gitu loh Artinya Buat apa dia beli Oke Pak Edy Pak Edy Terima kasih Untuk jawabannya Bu Nelly dan Pak Davin Tadi mudah-mudahan terjawab Cepat saja Pak Edy Ini Ada penanya dari Teman rekan kita Dari Century 21 juga Pak Edy Boleh dijawab dengan cepat Gitu ya Mengingat durasi Dari Ibu Han Nili Pak Pak Edy Pertanyaannya Kalau Pak Edy Menerima listing dari klien itu Open atau eksklusif Cepat saja Pak Yang pertama Saya selalu berusaha Untuk eksklusif Menjelaskan dulu eksklusif Nah Kalau memang gak mau Ya open Tapi open itu Saya selalu minta Data-datanya secara lengkap Dan dibuat tertulis Jadi ada statement resmi Bahwa dia Bahwa ini memang Mau dikut listing Dengan P sekian Copy sertifikat Apa segala macam Saya minta Kalau zaman sekarang Gak ketemu ya Tolonglah dipotoin Dikirim by pdf Seperti itu Baik Itu aja Tapi selalu saya berusaha Untuk eksklusif dulu Ya Baik Terima kasih Pak Edy Bu Han Nili Terima kasih Mudah-mudahan Pak Edy Tadi menjawab Pak Edy silahkan sekarang Waktu Bapak Untuk promosikan Buku Bapak Bagi teman-teman Yang belum punya Buku saya Yaitu Buku The King of Property Kebetulan nih Di background Latar belakang saya Kan kelihatan ya The King of Property ya Nah ini bukunya Nah ini bukunya Kurang lebih seperti ini Nah ini menyangkup 36 tentang Powerful Secret Apa 36 Secret of Powerful Closing ya Nah ini kita bahaskan Sampai hari ini ada Di Berapa nih sekarang 18 ya Artinya udah Setengahnya ya Nah Anda bisa memesan Kepada Sekretari saya Namanya Ibu Winda Nomor handphone-nya 089 6536 31894 Saya ulang ya Hubungi Ibu Winda 0896 536 31894 Harganya berapa Pak? Itu harganya sih Kalau di Gramedia Untuk Pulau Jawa 89 800 Tapi saya kasih harga spesial Buat teman-teman Sesama Ya Teman seperjuangan lah ya Bapak ini harga Adalah harga penulis Itu ada diskon spesial Di 70 ribu saja Di luar ongkos kirim ya Kalau kemarin ada Pontianak Ada ongkos kirim Ya saya tambahin Ongkos kirim Oke Baik Terima kasih Pak Edy Saya Mungkin ulang lagi Untuk pemasanannya Bisa terkontak Dengan Ibu Winda Di 0896 536 31894 0896 536 31894 Baik Pak Edy Terima kasih Atas kebersamaan kita Sudah tembus Satu setengah jam lebih Dengan banyak sekali penanya Luar biasa Penyampaiannya Sangat berkualitas Memberikan insight Buat saya juga Dan buat teman-teman disini Sebelum saya akhiri Saya mau Sampaikan kembali Bahwa Sesi kita Untuk yang Sesi keempat Pak Edy Dan teman-teman Kita akan ketemu Di hari Rabu Tanggal 6 Mei 2020 Jadi minggu depan ini Kita skip Satu minggu Begitu ya Pak Edy Jadi kita ketemu lagi Di Rabu 6 Mei 2020 Jam 2 Siang Seperti hari ini Sekali lagi Terima kasih Saya sampaikan Kepada teman-teman Yang sudah bergabung Dari rekan-rekan Real Estate Agent Dari Jakarta Dari Medan Dari Bandung Ya Dari Home Taunya Pak Edy Dari Bandung Dari Surabaya Dari Solo Terima kasih Dari Makassar Ya Terima kasih Surabaya Luar biasa Pontianak Era Expro Tadi Terima kasih Dan terima kasih Juga kepada teman-teman Dari Broker Yang Sahabat kita Dari Century 21 Pak Edy Ya Jadi beberapa Pak Michael Dan Ibu Hany Sudah bergabung Bersama kita Luar biasa Next time Boleh teman-temannya Diajak Untuk Gabung Sharing Surah-surah Sama kita Di Sesi ini Di tanggal May 2020 Kita masuk Ke sesi yang Keempat 36 Secrets Of Powerful Closing By Edy Muliawan Baik Terima kasih Sekali lagi Dan kita akhiri Sukses selalu Buat kita semua Terima kasih Pak Edy Semangat pagi Semuanya Sampai 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 Sampai